Yang Dari total Daftar di DNA Itu 33 Sekarang sudah 32 Baik Kita mulai, kalian sudah bisa lihat ya Di depan Itu adalah materi dari BAP6 Jadi model band energy Ya ini BAP6 Ya sudah harusnya dirubah Ya ini tahun lalu Masih BAP5 Kita ada introduksi Dan kemarin kita sudah membahas Tentang Tentang konsep Model band energy Saya tidak usah ulangi Dan kemudian Model elektron bebas Di situ sudah Bagaimana Elektron Sebagai elektron bebas Itu contohnya Di ruang vakum Yang dari metal dipanaskan Sebagai Katoda Di CRT misalnya Maupun di CRT Dari Kintivi yang 20 tahun yang lalu Dan atau Peragak Dari PC Berapa tahun yang lalu Sampai sekarang Mungkin masih ada beberapa Yang masih menggunakan Tabung CRT Itu contohnya adalah Model elektron bebas Di Yang bergerak di vakum Di ruang Dari CRT Ruang vakum dari CRT Katu terijub Dimana elektron Di metal Dengan dipanaskan Akan mempunyai Energi Untuk mengantasi Berfungsinya Yaitu Selisih antara Level Energi Dari Elektron di metal Sebagai Sea of electron Lautan elektron Di metal Yang sudah terlepas Dari Kisi-kisi Orbital Valensinya Dan bisa melakukan Pak kondusi Tapi kalau Dipanaskan Dan diberikan Medan listrik Maka kemudian Dia akan bergerak Dari katoda Ke anoda Dan kalau Di peraga Misalnya Ditabung TV yang Lama Dengan CRT Itu kemudian Akan memberikan Image Dari Fosfor Lepasan fosfor Yang Dipombardir Oleh elektron Yang berasal Dari katoda Dan nanti Image-nya Berdasarkan Modulasi Ataupun Berdasarkan Deviasi Yang berasal Dari Grid Di antara Anoda Dan katoda Di sini Tiap metal Akan mempunyai Work function Sendiri Yaitu Di sini Diberikan Energi Minimumnya Yaitu I sub M Yaitu Sama dengan WF Itu sebutnya Work function Fungsi kerja Itu adalah Energi minimum Yang digunakan Yang diperlukan Untuk mengesitasi Suatu elektron Dari metal Ke ruang vakum Ya Kalian belum mendapatkan Model pen Energy Tapi Saya kira Kalau misalkan Diberikan Lusasi ini Dimana Di Absisnya Itu adalah Ruang Ya Dari Di sini Ada katoda Ya kemudian Di Ordinatnya Itu adalah Energy Ya dari Ya Energy potential Ya Yaitu Di sini Memperlihatkan Energy vakum Dan kemudian Dengan Energy di Metal Yang dimana Ditempati oleh Elektron Sedangkan selisihnya Adalah Q Pi M Itu adalah Sama dengan Work function Ya Baik Itu adalah Ini Ada masalah Sebentar Baik 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 Kita mulai dulu Dari Baik Baik ya Kemarin kita juga Sudah Saya sudah menyampaikan Dengan Kost Apa yang Sebab Berikutnya Menai potensial Periodik Ya di dalam Material Dimana Energy potential Akan Persifat Periodik Ya Yang disebutnya Nanti adalah Fungsi Bloch Ya Jadi Dia Dasarkan fungsi Gelombang Periodik Ya Yang nanti Diperoleh Ya dari Apa Konstelasi Dari Susunan Berulang Dari atom-atom Di kisi-kisi Material Ya Di sini Fungsi Gelombang Periodik Nanti Dikelompokkan Dalam Model Ben Ben Energy Energy Ben Yang Dimana Ben Energy Itu Dibisahkan Oleh Gap Energy Atau Ben Gap Ya Nanti Dengan Notasi Epsilon Sub Key Sub Key Atau Juga Dikenal Sebagai Ben Energy Terlarang Forbidden Gap Yang Tidak Bisa Ditempati Oleh Elektron Nanti Elektron Akan Dipengaruhi Oleh Keperadaan Energy Potensial Yang Periodik Ya Nah Misalnya Ini Di Suatu Apa Energy Potensial Di Suatu Kristal Karbon Ya Yang Punya Kisi-kisi Kristal Diamond Dia Nomor Atomnya Adalah Sama Dengan 6 Sehingga Kita Lihat Bahwa Di Kulit Terluar Di Sana Di 2S2 2P2 Yaitu Masih Kosong Pada 4 Elektron Orbital Valensi Yang Kosong Yaitu Elektron Spin Yang Berlawanan Kemudian Dia Akan Berikatan Kovalen Nah Dalam Ikatannya Kemudian Nanti Akan Ada Yang Akan Bentuk Satu Energy Koesive Dimana Kemudian Ada Energy Yang Minimum Energy Koesive Yang Minimum Disitu Adalah Sama Dengan Susunan Energy Potensial Yang Setimbang Dimana Si Material Akan Memiliki Konstelasi Energy Potensial Yang Unik Yang Unik Yang Dimiliki Oleh Material Tersebut Jadi Misalnya Karbon Dia Punya Energy Potensial Seperti Digambarkan Di Depan Dan Dia Selalu Berulang Karena Dia Adalah Kristal Maka Dia Berulang Energy Potensial Dan Kemudian Energy Potensial Ini Dibentuk Oleh Energy Potensial Yang Ditempati Oleh Elektron Atau Yang Dikenal Sebagai State Di Awal Kita Sudah Mendefinisikan Yaitu Energy Potensial Yang Ditempati Oleh Elektron Itu Disebutnya State Dan State Ini Jumlahnya Sangat Besar Karena Jumlah Elektron Demikian Besar Sesuai Dengan Dimensi Bilangan Avogadro Di Dalam Ruang Atau Volume Dari Material Nah Kemudian Level Energy Potensial Ini Membentuk Satu Berkas Yang Sebutnya Ban Ban Tersebut Ini Dipentuk Oleh Energy Potensial Yang Berada Di Energy Potensial Elektron Yang Berada Di Orbital Valency Seperti Seperti Yang Di Bawah Ini Sedangkan Yang Dimana Elektron Kemudian Melakukan Kondusi Itu Nanti Level Energy Potensialnya Ada Ditunjukkan Yang Di Atas Ini Nanti Kalau Ditarik Satu Garis Pada Satu Kredit Kestimbangan Maka Kemudian Akan Diteroleh Dimana Energy Maksimum Daripada Ben Energy Valency Disini Itu Adalah Epsilon Epsilon Kalau Saya Sudah Konversinya Kemudian Yang Memotong Ben Konduksi Dimana Artur Melakukan Konduksi Ini Adalah E Sub C Ini Berkas Berkas Sama Dengan 2S Ini 2P Dia Membentuk Satu Berkas Yang Berkas Yang Segebalen Dengan Berkas Yang Level Energy Potential Valency Yang Masih Ditempati Oleh Elektron Juga Menarik Tapi Nanti Tandanya Berlawanan Dan Kemudian Yang Dimana Elektron Melakukan Kondusih Itu Adalah Nanti Disebutnya Ben Energy Kondusih Nah Ini Nanti Bagaimana Menurunkannya Kita Aduh Ini Ini Sebentar ya Kita Coba Oke 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 Bagaimana Aluminum coba riset slide dulu ya oke saya coba tadi sudah sampai ke baik disini ini gak bisa slide show yang atas tidak baiklah ini kalian masih bisa lihat ya di depan ya walaupun tidak dalam ukuran slide ya kita lihat ya bahwa potensial periodik ini nanti kita modelkan dengan model band energy ini nanti kita mulai dengan model kronik ini yaitu disitu adalah potensial yang dalam periodik satu dimensi dia akan menghasilkan band energy dan band gap energy yang diperoleh dari hasil penyederhanaan dengan potensial tiga dimensi dan struktur band energy suatu kristal semikonduktor maupun kristal yang lain bukan hanya semikonduktor tapi kristal yang lain konduktor maupun elektrik walaupun nanti yang band energy konduksinya dan band energy valensinya dia akan overlap kalau yang konduktor sedangkan kalau yang isolator dia akan terpisah demikian besarnya ya dengan dimaksikan band energy gapnya band gapnya dia lebih dari 1,4 elektron volt baik kita lihat disini ya kalau kemarin kalian sudah menurunkan sekarang kalian juga sedang mengerjakan tugas penjalan rumah mungkin sudah dikumpulkan ya yang PR kedua disitu kalian menurunkan mencari solusi daripada apa persamaan gelombang di ada dua daerah yang kemudian daerah itu berbeda ada energy potensialnya di daerah satu dia energy potensialnya adalah sama dengan 0 dengan energy yang di daerah dua di energy potensialnya ada 0 dimana kemudian dari daerah satu energy elektronnya lebih tinggi daripada energy potensial di daerah di daerah dua ya maka kemudian kalian bisa menurunkan solusinya mungkin juga apabila energy elektron di daerah satu yang datang dari daerah satu dia lebih rendah daripada energy potensial di daerah dua begin ya tapi ini hanya step ya kemudian kemarin juga sudah dikenalkan jadi kan apabila stepnya itu hanya terbatas di satu daerah tertentu ya pada antara X dan X sama dengan 0 dan X sama dengan L ya seperti itu ya tapi hanya satu satu apa satu step ya tidak berulang nah ini kalau berulang maka kita bisa memodelkan atom energy potensial dimana atom-atom di kristal ini dia dia tersusun teratur ya dengan kisih-kisih yang konstan ya jaraknya antara satu apa satu atom dengan atom tetangganya ya dengan apa dalam salah satuan ya sama dengan kisih-kisih kemudian energy potensialnya bisa dimodalkan dengan ini ya yang disebutnya dapat dengan fungsi step ini disebutnya adalah model kronik P ini saya mungkin kalau ini bisa tidak jadi masalah tidak sampai ke sana ya tidak bisa baiklah kita masih pakai ini saja jadi tidak pakai slide ya nah potential periudik ini ya kita lihat ya pada daerah satu energy potentialnya adalah 0 pada daerah 2 antara minus B dengan 0 dia ada sama dengan V0 kemudian daerah satu lagi berulang lagi disitu ya antara 0 sampai dengan A minus B ya dia energy potensialnya sama dengan 0 sedangkan di daerah 2 antara A minus B dengan A dia adalah sama dengan V0 ya nah ini potential periudik dari model kronik P ini ya seperti itu ya dan jadi lebarnya adalah sama dengan B ya lebar dari apa stepnya itu ya dan dia berulang dengan jarak apa A ya nah jumlahnya ini banyak apa sampai 6, dekati 6,02 10 pangkat 23 ya dalam dimensinya disebut maka nanti ini akan membutuhkan satu berkas ya di dalam material tersebut baik ya model kronik P ini terdiri atas seri apa satu seri ya barrier potential atau step yang persegi ya atau step yang tidak terbatas ya tapi tinggi barrier-nya apa energy potensialnya adalah V sub 0 ya dengan lebar B ya dan terpisahkan dengan jarak A minus B dengan periode A ya jadi setiap kali dia berbeda jarak ya apa yaitu A minus B ya dan apa stepnya adalah sama dengan A ya maka kemudian ini yang nanti kita akan apa kita turunkan dengan menganalisa dengan mencari solusi daripada satu fungsi block ya jadi ini sebutnya adalah solusi dari gelombang berjalan karena begini karena apa ini ada driving wave ya nanti dikalikan dengan satu fungsi periodik yang memiliki periodik yang sama dengan potensial barrier ya 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 saya bertanya terdengar terdengar Pak tapi slide-nya emang masih di energy band ini ya Pak masih di potensial periodik yang pertama di konsep model band energy oh ya masih di situ ya Pak oh ini gak berjalan coba saya ini konsep model band energy jalan masih di yang slide pertama oke oke saya saya ini dulu saya saya riset dulu sebentar ini ada sesuatu ya oke baik ya sekarang bagaimana udah bisa gerak Pak udah bisa gerak ya oke baik kita mulai apa kita tidak perlu mundur ya kita mulai dengan di model kronik B ini tadi ini kan periodianya adalah A dan analisis dengan fungsi blocknya adalah solusi dari kelombang berjalan traveling wave yang dikalikan dengan suatu fungsi yang periodik yang memiliki periodian yang sama dengan potensial barrier jadi ini potensial barriernya disini dia dia apa dia adalah disini adalah apa dia lebarnya adalah disini adalah B gitu ya periodenya apa B kemudian sorry periodenya A tapi kemudian ini lebarnya adalah B nah solusi untuk K dan dan energi ya diperoleh ketika persamaan berikut dipenuhi ini kalian ikuti aja ya ini sangat kompleks ya fungsinya sebetulnya ini saya hanya menyampaikan mengenalkan ya memaparkan ini kalian ikuti saja tapi ini levelnya adalah level yang di apa level magister atau level doktoral ya begitu iya tapi kalian coba ikuti ya saya gak tau ya di perguruan tinggi yang lain di Amerika atau di mana walaupun saya dapatnya dari perguruan tinggi di Amerika ya yang diberikan di level senior senior year ya itu dan juga dengan graduate level ya mungkin sepertinya mesanin ya seperti itu nah kalian ikuti aja jadi ini nanti dapat diturunkan solusinya yaitu fungsi prodiknya adalah cos k k k itu 2p per lambda dan ini apa dia apa prodiknya adalah a ya kemudian nanti kemudian cos k akan sama dengan ini apa sebutnya f ya sama dengan alpha kuadrat minus beta kuadrat dibagi dengan 2 alpha p dikalikan sinus hyperbolicus dikalikan alpha dikalikan b b adalah lebar daripada step step periodik tersebut dan dikalikan sin beta dikalikan a minus b tambah cos hyperbolicus alpha dikalikan b cos beta dikalikan a minus b dimana alpha adalah sama dengan akar 2m dikalikan energi disitu selisih energi potensial dengan energi elektron epsilon disitu memang baginya E jadi V0 dikurangi E dibagi dengan potenta plank baret coret disitu kemudian yang yang B itu dimana beta itu adalah akar 2m kalikan E dibagi dengan H baret itu di daerah dimana tidak ada energi barirnya artinya energi potensial barirnya itu adalah sama dengan 0 baik nah solusi dari persamaan ini yang panjang dan komplek ini dapat disederhanakan untuk keadaan dimana barir adalah suatu fungsi delta dengan luas luasnya adalah yang ini maksudnya stepnya itu ya dia lebarnya adalah B sedangkan tingginya adalah B luasnya adalah V V0 dikalikan B kemudian dapat memberikan solusi yang lebih sederhana yaitu cos KA sama dengan F itu ada sama dengan P sin beta kalikan A dibagi dengan beta beta kali A plus cos beta kali A dimana beta adalah akar 2M dikalikan energi epsilon dibagi dengan H barat dan P adalah M dikalikan P0 dikalikan P A dibagi dengan H barat kawadat nah ini kalau kita bisa gambarkan kita plotkan di bidang K ini sumbunya sumbunya ordinatnya adalah K jika jika resiprokolektis itu K kalikan A di bagian P per P ini akan sama dengan satu bilangan bulat karena K itu 2P per lambda dimana nanti dia dengan A itu berapa bagian fraksinya dibagi dengan P jadi ini nanti adalah 2 4 dan seterusnya ini ada 1 0 1 2 kemudian langsung 4 oke ya ini kemudian di plotkan kepada energi kita lihat disini ada discontinuity setiap bilangan bulat disini di 2 dan ini di 1 satu bilangan diskret nah ini nanti disebutnya adalah apa disebutnya daerah periluan yang dimana di imbasi berlaku tapi disini tidak karena ada discontinuity ini nanti dilipat ke dalam ini dilipat ke dalam hanya ada di antara 0 dengan 1 1 atau KA KA per KA per P nya sama dengan 1 tapi kemudian dia muncul lagi disini antara 1 dengan 2 ini dilipat lagi ke dalam ini adalah apa jadi ini grafik solusi model Kornik P ini untuk A nya sama dengan 1 nanometer jadi A nya jadi periodiknya dianggap 1 nanometer nanti bisa tentunya dia akan berbeda ya jadi kalau A nya dia tidak 1 nanometer tanggal atom terletak di konstata kisi-kisi maka nanti ini harus diatur untuk sesuai dengan konstata kisi-kisi kemudian P0 P0 kalikan B adalah 0,2 nanometer elektron volt dan kita lihat disini jadi kalau ini apa namanya ini F ya sebelumnya ini adalah ini ya adalah P sin beta kalikan A dibagi dengan beta kali A plus cos beta kali A ya nah ini kemudian bisa ini adalah F nya ya disini adalah energinya nanti akan terlihat ya bahwa ini apa energinya ya ini sampai sini kemudian disini tidak ini harusnya tidak ada ya tidak bisa ditepati oleh elektron ya jadi dia hanya ada di daerah daerah antara yang first band gap ya disini antara ini dengan ini 0 dan 1 dan yang kedua adalah second band gap nya jadi dia hanya yang berlaku hanya disini saja disini tidak bisa ditempati oleh bukan energi elektron atau sebutnya energy gap yang tidak bisa ditempati oleh elektron ya ini bukan kompleks ya tapi ini sangat ini sekali ya apa namanya apa substansial ya ataupun esensial ya untuk digunakan di dalam menganalisa satu energy potensial di dalam satu material yang kemudian nampak dimanfaatkan ya apabila kita menyusun satu struktur device elektronika yang menggunakan material-material tersebut ya contohnya git ya dari suatu mosfet ataupun membuat dioda atau membuat apapun yang sederhana kapasitor apapun resistor apapun sensor ya bisa menggunakan apa konsep model band energy ini ya saya kalau akan memberikan contoh-contoh akan demikian banyaknya ya kalian bisa nanti kalau misalkan ambil tugas akhir terakhir apa TTA ya terus katalah untuk meng apa misalnya untuk mendeteksi apa misalnya suatu tumbuh-tumbuhan ya unsur haranya di dalam unsur kimianya bagaimana bisa dideteksi tidak dengan sensor ya kemudian dikirim menggunakan apa suatu membuat modul sensor yang terintegrasi dengan microcontroller kemudian dikirimkan ya menggunakan radio misalnya seperti itu ya sehingga kemudian nanti ini bisa diberikan feedback dikembalikan di dalam nanti diberikan ke aktuator untuk aktuator itu membuka velos sendiri untuk mengatur misalnya unsur hara yang diperlukan oleh tanaman tersebut ya untuk menambah kekurangan kompensasi ataupun diatur untuk sampai ke suatu komposisi yang ideal yang optimal gitu ya sehingga kemudian tumbuhnya tanaman tersebut jadi optimal untuk buah-buahan untuk sayuran yang sekarang sudah bisa dalam bentuk hidroponik yang bisa dikontrol ya itu dengan satu sistem elektronika yang tersebutnya internet of things gitu-gitu ya sekarang sudah banyak aplikasi nah itu pengerjian itu jadi kalau misalnya nanti membuat sensornya sendiri ya atau menggunakannya mencoba mengerti ya bagaimana bisa membuat sensor bisa melihat level-level energi apa level-level dari unsur hara yang misalnya diperlukan oleh satu tanaman misalnya unsur besinya unsur unsur apa ya potasium unsur apa molybdenum ataupun itu semua dimerlukan yang diperlukan sekali tanaman untuk mendapatkan pertumbuhan yang ideal misalnya itu nah tentunya setiap material memiliki potensial yang unik yang khusus dimiliki oleh material tersebut material lain akan memiliki energi potensial yang berbeda nah ini diperoleh dari model kronik PNI di dalam satu braille one zone misalnya ini jadi dia dilipat ini ke dalam demikian sehingga ini bentuk seperti ini ini gak boleh ditempatin disini ini ada singularity dia ada discontinuity jadi energy potential versus KAP di dalam material model kronik PNI yang ini berupa hitam ini energy satu elektron apa kalau energy elektron bebas yang hijau ini kalau yang di dalam material dapat mengikuti kurva yang hitam ini jadi dilipat ini begini dan dilipat lagi ini tapi yang disini dia adalah energy gap yang tidak bisa ditempati oleh elektron jadi sekarang terakhir ada problemnya seperti ini dari 0 sama dengan minus 1 dan 0 sama dengan minus 1 bentuknya adalah ini dan ini adalah energy gap yang tidak bisa ditempati oleh elektron seperti ini nah ini sebutnya adalah zona tereduksi ini sebutnya adalah zona beriluan jadi kita menurunkan dari solusi model kronik ini diagram energy terhadap fungsi K kemudian dikombinasikan dengan zona yang tereduksi yang dilipat ke dalam kemudian dapatkan yang terakhir seperti ini ini ideal sekali nah sehingga kemudian diperoleh bent energy semikonduktor yang khas semikonduktor tersebut atau bent energy material yang khas material tersebut contohnya yang A ini adalah kita lihat yang tadi yang paling bawah ini adalah yang ditempati oleh elektron valensi dan ini di arah misalnya 1-0-0 ini arahnya 1-0-0 bidang ini bidang 1-0-0 dan yang 1-1-1 demikian ini arahnya ke sini dengan notasi ini adalah kapa ini gamma ini adalah L ini kita lihat di ini yang K sama dengan 0 kita lihat ini adalah bentfansi yang maksimum harusnya bukan minimum di sini bentfansi yang maksimum sedangkan yang untuk di sini adalah ini adalah bent energy yang konduksi yang dimiliki ini untuk ini material germanium ini kita lihat ini untuk yang bentfansi yang minimum dia letaknya ada di sini di arah 1-1-1 sehingga nanti kita akan lihat bahwa perbedaan energi antara bentfansi minimum dan bentfansi yang maksimum ini nanti akan diganti maksimum ini nanti adalah energy gapnya dari material germanium semindadaktur germanium jahatkan yang B ini kita lihat bentfansi yang ini bentuknya seperti ini di arah 1-1 seperti ini ada 2 2 cabang ini ada 2 yang berhasil kisihnya berbeda seperti ini dan kita lihat ini yang yang maximumnya bentfansinya sedangkan yang bentfansinya ini yang minimum kita lihat nanti yang minimum ini ada di sini di arah 1-0-0 nanti ini selisihnya ini sama dengan energy gapnya jadi di arah sini tidak boleh ditempati oleh elektron elektron hanya menempati bentfansi ada di sini dan bentfansi yang ada di sini dan ini ini akan sangat sulit mengingat ini nanti kita lihat berikutnya tentang model band energy dan yang kedua di sini kita lihat bahwa selisih antara band valensi minimum dengan band kondisi minimum ini diperoleh dari yang kanya tidak sama jadi yang momentumnya tidak sama di sini ada k sama dengan 0 ini tidak digambarkan kanya ini k sama dengan 0 di tengah-tengah ini dan ini adalah k yang sama dengan 2 pi per per pi per per a gitu nah ini tidak sama dibikin juga untuk silikon ini pada k yang berbeda jadi ini k sama dengan 0 di sini ini diperlukan knya yang tidak sama dengan 0 jadi diperlukan percepatan dulu baru sampai dapat hk dan kemudian kita dapatkan ini elektron bisa menempati band energy minimum dari band kondisi ini tidak langsung pada k yang sama nah pada c kita lihat ini yang dimiliki oleh material semikonduktor kali 500 net kita lihat energy maksimum dari band valensi dia tepat berada di bawah pada k yang sama berada tepat di bawah energy minimum dari band kondisi sehingga kemudian kita dapatkan energy gapnya selisih antara band energy valensi yang maksimum dengan band energy kondisi yang minimum di sini di sini adalah sama dengan energy gapnya energy gapnya kira-kira selisihnya adalah 1,4 electron volt nah ini yang disebutnya ini adalah disebutnya direct band gap material atau direct band gap semikonduktor sedangkan yang ini ini adalah direct band gap yang indirect indirect band gap semikonduktor baik kita sementar kita break dulu ada azan di sini berikutnya 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 Terima kasih. 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 merah ya sedangkan kalium apa indium fosfite mungkin sorry maaf saling kalium fosfite dia lebih lebih tinggi ya sehingga lebih energi apa fotonya lebih tinggi ya sehingga bisa menghasilkan warna yang lebih panjang gelombangnya lebih rendah dibandingkan merah yang misalnya di apa di daerah hijau misalnya ya mungkin juga yang yang dari misalnya galium nitrat ya pencapnya sampai ke 3,5 elektron form maka ada apa kalau dia merilis apa energi apa dia kembali ke energi valensi dia merilis energi yang sama dengan cahaya energi cahaya biru ya foton biru ya sehingga kemudian dengan ditemukannya lampu led yang warna biru atau laser diode yang warna biru yang terbuat dari bahan galium nitrat kemudian menghasilkan revolusi dari lampu cahaya apa yang digunakan untuk penerang menerangi apa ruang rumah ya di dalam rumah ataupun di jalanan ya yang menggunakan lampu LED dari lampu led ya di menggantikan yang fluorescent ataupun yang e-condition ya yang dari pijar ya yang tidak yang kurang efisien baik ini kemudian nah ini ya jadi sehingga kemudian kita dimodelkan ya untuk menyederhanakan analisis ya kemudian diagram penenergi kalau yang yang apa begitu lengkap begini ya di daerah satu 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 daerah satu kosong kosong mengingatnya akan sulit ya seorang Einstein juga yang sulit untuk mengingat walaupun kalau Einstein mungkin ingat ya gitu ya kalau dia karena dia yang genius tapi kan tentu akan menyulitkan di dalam analisis ya karena yang diperlukan nanyalah disini apa dimodelkan bahwa satu band energi konduksi ya disini yang ada disini dan band kondisi valensi ya gimana band energi konduksi nanti ditempati elektron yang melakukan konduksi sedangkan band energi konduksi valensi yang ditempati oleh elektron ya artinya tidak melakukan konduksi tapi kalau tidak ditempati elektron dia bisa menarik elektron sehingga dia bersifat muatan positif ya yang nanti dikenal sebagai hole ya suatu kekosongan itu dianggap sebagai matter ya sebagai materi ya jadi ini ini yang yang menarik ya dari dari ilmu apa material ini ya sesuatu ketidakadaan dari suatu meter material elektron itu dianggap sebagai material ya satu ruang yang energi yang tidak ditempati oleh elektron dia dianggap sebagai benda yang punya masa ya disebutnya adalah hole ya nah ini konsep seperti ini mungkin ini masih menjadi ini terus ya kemudian apa apa dari dari apa penemuan-penemuan fis di bidang fisika ya dan juga tidak hanya meter yang terpatas pada elektron dan ketidakberadaan elektron yang sebutnya vakansi ya ataupun nanti apa apa nanti ada level-level misalnya gap yang ditempati oleh elektron di forbidden gap ya itu kemudian sekarang bermanfaat untuk flash memory ya itu ya untuk menyimpan ini tapi juga nanti yang kedepan ya dari apa 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 penelitian di super collider ya di mana aja di Eropa aja di Swiss ya gitu ya kemudian sama apa ditemukan juga meter-meter yang lain ya quark yang lain-lain ya disebutnya apa God particle seperti itu ya mungkin beberapa tahun yang lalu ada mas pasti yang berkesempatan untuk kerja praktek disitu ya mungkin mudah-mudahan untuk tonton yang akan datang juga ada ya yang bisa karena sekarang sudah ada ya misalnya apa sudah ada dari apa Dikti ya Dijendikti 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 untuk program-program MBKM ya merdeka belajar ke kurulun merdeka berapa mahasiswa bisa melakukan tiga bulan ya di luar negeri gitu ya dan nanti bisa di transfer ke SKS dari mata kuliah merdeka belajar ya kurulun merdeka ya MBKM begitu itu nah oke nah kita lihat disini bahwa untuk bisa menganalisis ini dan ditarik di extra apa namanya di extrapolasi kesini ya diproyeksikan ke suatu bidang disini ini bidang energi ya dan disini nanti di apa di apa namanya eh eh ordinatnya ini di ruang ya di dalam apa satuan jarak ya yang yang horizontal ini yang apa yang ordinat ini yang sorry aksesnya ini ya ini dalam ruang ya dalam satuan jarak ya meter apa tapi nanti dalam sub apa di mikro mikrotron mikrowolt ya itu di dalam nanometer atau dalam mikron demikian ya nah sedangkan yang di apa di ordinatnya ini adalah energi kita lihat ya nah dia itu nanti sebut bahwa ini adalah energi yang berdasarkan energi elektron jadi eh ini cara perbandingnya demikian ya jadi makin tinggi energinya itu adalah makin negatif ya karena ini berdasarkan elektronegativitas ya berdasarkan energi elektron jadi makin tinggi energi elektron dia makin negatif kan nah ini yang dimana disini ditempati oleh apa anti elektron yang melakukan konduksi ya ini di eh ini yang menggambar apa yang eh diambil apa diambil dari proyeksi dari eh eh pen energi ke konduksi dari elektron di satu material ya diproyeksikan ke sini ya nah ini adalah sebutnya pen konduksi disini ininya ada konduksen band ya sedangkan yang eh disini ya pen valensi ini di diambil dari energi maksimum dari dari eh eh pen energi eh pen energi eh valensi ya satu material eh diproyeksikan kemari ya eh ini eh dari yang maksimum ini ke ke apa yang minim apa yang lebih rendah ya itu sebutnya adalah pen valensi pen valensi ya nah di yang maksimum ini ini batasnya ini adalah eh epsilon V ya sedangkan yang tadi band eh konduksi ya ini pada energi minim apa minimumnya adalah eh epsilon C ya akun dari band konduksi ya nah selisihnya antara E sub C dengan E sub V itu adalah energi gap ya energi gap ya gap energi band gap ya demikian oke nah kemudian tadi kan sudah di awal di depan kita sudah saya sudah berikan tentang work function nah di semikunduktor juga demikian ya jadi eh apa nanti nanti dikenal Fermil energy ya level Fermi ya di mana Fermil itu menantinya ternyata akan nanti dapat di tempat apa satu level energi yang ditempati oleh elektron dengan probabilitas tengah ya nah nanti dari level Fermi ditambah dengan selisihnya dengan apa eh energi apa minimum dari band konduksi dan kemudian ini ada q kai kai sorry q kai ya q kai ini adalah afinitas elektron ya jadi ini berapa afinitas elektron elektron adalah ini selisihnya dengan energi vakum ini adalah berapa apa apa berapa besar energi yang diperlukan dari untuk memindahkan dari E sub C ya ke vakum itu adalah afinitas elektron dari suatu material ya nah ini diperlukan kalau misalnya kita ingin tahu bahwa pesasi energi yang diperlukan untuk membebaskan atau me eksitasi suatu elektron menjadi elektron bebas ya nanti di ruang vakum ya itu nanti adalah sama dengan berfungsi ditambah dengan energi Fermi nya ini ya Fermi level ditambah ke apa ditambah yukai yukai ya itu adalah sama dengan berfungsi dari suatu material semikonduktor ya kebegian ya ini kalau langsung ya ini ya energi gapnya antara energi minimum band konduksi dengan energi maximum band valensi ini sebutnya adalah energy gap ya Epsilon G ya demikian ini sebutnya sorry energy gap yang direct band gap ya direct band gap semikonduktor ya demikian nah kemudian contoh yang lah yang berikutnya adalah suatu model band energy semikonduktor yang dimana energi maksimumnya maksimumnya dari band konduksi ini kira-kira disini ya dengan energi minimum dari band oh sorry ini energi minimum dari band valensi dengan energi minimum dari band konduksi ini tidak tepat ya pada harga K yang sama ya tidak tepat pada harga K yang sama dia berbeda ya jadi ini sebutnya indirect band gap semikonduktor atau energi band gap ya material seperti itu baik ada pertanyaan ya jadi nanti kita menggunakan ini yang ini yang disebut model band energy ya dari suatu material karena ini apa sederhana untuk kita lebih sederhana untuk kita untuk melakukan analisis ya untuk melakukan maaf pada saat suatu atau material di eksploitasi ya misalkan membuat kontak ya dikabungkan dengan materi yang lain maka nanti energi apa termode apa namanya energi levelnya ya dia harus timbang secara termodinamika ya termodinamika ekibrium ya nah itu nanti kita bisa lihat di apa ruangnya ya ya juga kita lihat nanti di di apa di bidang energinya ya yang kita nanti beranggap apa di sini ya mindsetnya kita harus apa memahami betul bahwa semakin tinggi energi disini di model band energy maka semakin negatif ya karena dia makin konduksi konduksi dimiliki oleh elektron ya dan makin makin kebawah dia makin positif ya karena ini mewakili energi elektron yang berada di kulit valensi ya di orbital valensi yang juga mendekati inti di dalamnya itu ya jadi makin positifnya di bawah ya jadi nanti kita lihat bahwa kalau selisihnya antara yang apa antara satu posisi kita lihat ini nanti ini kan bisa di analisis ya perbedaan antara satu posisi dengan satu posisi yang lainnya ya kalau perbedaan satu posisi dengan posisi lainnya kan itu adalah ada di dalam satuan perbedaan delta x ya perbedaan apa perbedaan dalam satuan jarak sehingga nanti gradiannya ya di di per dx itu karena di situ karena di itu karena apa apa 8 yang lainnya dengan 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 apa medan listrik ya ada sorry dengan potensial ya potensial dalam pot dan sehingga nanti apa gradiannya di v di apa di 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 DX itu adalah sama dengan Q kalikan potensial D pi D pi itu adalah potensial per DX itu adalah sama dengan perbedaan energi tapi kemudian D pi DX adalah gradian potensial yang sama dengan medan listrik. Karena D pi DX itu adalah beda tegangan terhadap beda jarak itu adalah sama dengan medan listrik. Sekarang kita dapat kita bisa mengikstrasi berapa energinya di satu berapa medan listriknya dari satu posisi ke posisi yang lain bukan di dalam kita menganalisis karena kalau kita punya medan listrik maka kita bisa mengetahui kemana arahnya elektron ada yang bisa menjawab kalau kita punya arah medan listrik ke satu arah maka arah elektron bagaimana? dia melawan atau atau berapa searah dengan medan listrik? ada yang bisa menjawab? ada yang bisa menjawab? sedangkan elektron itu jalannya ke positifnya baik terima kasih ya jadi ini kelanjutan dari teori medan apa namanya? medan elektromagnetik ya pasti medan elektromagnetiknya dapat A oke yang lain juga demikian ya jangan kalau misalnya tak komentar saya bisa beranggapan wah lagi tidur nih lagi ini ya atau sedang tidak memperhatikan ya mohon semuanya ini ini penting sekali ya kalau kita ingin apa menganalisis satu material apa satu apa namanya ya material teknik elektro yang kemudian nanti akan menjadi di pas apa elektronika ya apakah dioda atau transistor ataupun sensor ya sekarang sensor sudah demikian apa sangat dicari-cari ya baik dari orang informatika kenapa dipakai untuk untuk internet of thing IoT ya itu mana-mana kan sekarang seperti itu ya yang mudah-mudahan bisa diimplementasi kita adalah di kampus teknologi mungkin di sekitar himpunan mahasiswa elektro juga bisa ya menggunakan eksperimen ya menggunakan sensor itu mudah di apa-apa pun ya kalian bisa melakukan eksperimen dengan menggunakan suatu apa struktur ya dari material yang apa membentuk device yang di integrasi menjadi suatu apa satu modul ya atau sistem dari elektronika atau sebab perangkat apa prototip dari perangkat elektronik ya karena nanti ini ini sebentar lagi kan tahun depan ya ambil apa apa namanya setelah kerja praktik tahun depan kan sudah tugas akhir ya sudah harus ini berurus apa ini dengan B100 sampai B500 ya capstone ya itu ya TA ya ini ini baik sehingga kemudian kita bisa mengapa bisa memodel apa model band energi ini yang bisa mem apa bisa mengklasifikasi material-material ini berdasarkan selisih antara energi band energi valensinya dengan band energi konduksinya ya jadi kalau semikonduktor dia ada selisihnya ya sesuai dengan energi cap dan energi capnya itu diantara ya dekat dengan 0 sampai dengan dia lebih besar daripada 0 ya sampai dengan 1,4 elektron volt atau 2 tadi ya 3 elektron volt itu adalah apa semikonduktor ya satu materi semikonduktor yang nanti memiliki sifat jadi dia apa konduksinya ya tergantung pada kondisi fisik dari materi tersebut ya jadi kalau dia terisi oleh disini terisi oleh elektron maka dia akan bisa melakukan konduksi tapi dia kalau kosong ya dia ada mirip dengan isolator ya nanti ini bisa di eksploitasi dan macam-macam ya tergantung pada tekan pada temperatur tekan pada tekanan ya tergantung kepada apa ya tekanan itu bisa macam-macam kan tekanan ditekan ya sebagai timbangan tekanan dari suara akustik ya itu dipakai di mikrofon ya kemudian apa tekan apa mungkin dengan apa susunan kimia komisi kimia ya kemudian ini bisa apa berubah ya apa keterisian dari band apa kondusinya nah kemudian kalau misalnya apa band kondusi dengan band valensi ini overlap ya seperti ini atau dia sama sempit ya sehingga nanti kemudian di bagian band kondusi ini yang digambarkan ini elektronnya ya kalau ini pasti dia akan terisi penuh nih ya di band kondusi ya ya apa namanya seperti lautan elektron ya kalau jumlah jumlah apa namanya atomnya ada sampai 6 0,02 sekali 10 23 dalam dimensi itu ya ataupun sebuah yang banyak maka kemudian akan mudah melakukan kondusi ini termasuk adalah golongan konduktor ya untuk kondusi yang kita perlukan itu golongan konduktor ini kita di PCB ya kami kan tergantung sekali ya kalau ada yang putus itu kemudian di dalam satu handphone konduktornya ya di dalam PCB nya kalian sudah kalian harus cari ini minta gimana ya mudah-mudah masih ada tabungan untuk kulit lagi ya tapi sekarang sudah relabel ya apa handphone ya bisa dipakai antara 2 tahun 3 tahun ya kalau bisa 10 tahun tapi jatuh tidak ada ya bisa pakai 10 tahun ya itu ada logik kondusi seperti itu kondisi ya itu juga dalam kondisi kondisi ya karena relabiliti keandalan dari suatu perangkat itu juga konduktornya kalau materialnya kalau materialnya ini dalam sekian waktu tahun tahun terus dia bergeser ininya muatannya ataupun dia ataupun di konduktornya konduktornya ini bisa bergeser ya dari yang ada konduktor karena ada medan listrik disitu kemudian dia akan bergeser sehingga kemudian akan ada apa namanya short apa namanya open ada keadaan open circuit di PCB nah ini di kondisi di PCB ini nanti ini tugasnya dari calon-calon engineer teknik elektro itu untuk bisa 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 merikayasa membuat produksi PCB yang handal yang bisa lama dipakainya materialnya sangat stabil begitu ya sekarang materialnya dicampur dengan palladium campur dengan kult kult kan mahal gitu ya tapi mau tapi mungkin nanti bagian kecil aja nggak sampai 1 gram nggak sampai 0,1 gram tapi cukup untuk bisa menghasilkan suatu PCB yang stabil seperti itu atau dicampur dengan silver dengan itu macam-macam sekarang oke nah ini kalau yang misalnya overlap ya itu disebut adalah masuk ke kelas material yang berdasarkan energy band energy gap energy bandnya ini overlap ya adalah material konduktor ataupun yang dimiliki oleh metal ataupun yang sangat sempit energy gapnya seperti ini nah kebalikannya disini yang sebelah kanan ini ya apabila energy gapnya lebih dari 1,4 elektron volt ya sampai 2 elektron volt sampai 3 elektron volt sampai 6 elektron volt 8 elektron volt maka kemudian di band konduksinya dalam tempat tur kamar ini kosong nggak ada elektron yang teresitasi ya jadi band jadi elektron konduksi dia kosong ya tidak tidak ada konduksi disini nah ini ideal sekali nih yang diinginkan oleh apa paraikai paraikai biasa insulator untuk distribusi tegangan apa tenaga listrik ya yang disitu ya yang lapnya di tegangan tinggi itu ya mereka melakukan riset ya bagaimana membuat satu insulator yang tidak dimengaruhi oleh cuaca dia biasa stabil demikian ya apa tidak terjadi spark ya seperti itu ya dan ini betul-betul dia ideal optimal ya sehingga bisa mengalirkan apa bisa mendetribusikan ya arus listrik apa daya apa energy listrik ya sampai mungkin sampai 500 kilovolt ya apa sorry ya berapa sih itunya apa tegangan yang sampai 500 kilovolt ya tinggi setinggi itu ya mungkin ya karena kalau arusnya dipercayaan besar ya maka apa kawatnya kan jadi besar ya jadi kemudian maka tegangannya dinaikkan seperti itu sampai 500 kilovolt nah itu untuk menginsulit itu perlukan isolator yang apa betul-betul ya bisa mengisolasi tidak tidak terjadi apa apa discharge ataupun spark ya dari sini dari band valensinya ke band konduksinya seperti itu ya ini yang sebenarnya isolator tapi isolator juga digunakan misalnya di apa di transistor ya MOSFET ya di CMOS demikian ya yang sekarang juga jumlah sampai miliaran ya di chipset dari handphone seperti itu atau di notebook kemudian sekarang juga mau dicoba dibuatkan di dalam misalnya kontrol-kontrol ya misalnya untuk kontrol apa kendaraan-kendaraan yang tidak berawak misalnya seperti itu ya yang cepat ya kemudian tentunya proses terjadinya inversi di satu transistor itu bisa diperoleh dengan insulator yang handal juga ya seperti itu karena sekarang prosesor itu menjadi masalah kalau dia umurnya hanya 3 tahun 5 tahun kenapa karena dipakai terus-menerus panas kemudian elektron ada yang kemudian bersarang di insulatornya ya yang sebutnya hot electron efek seperti itu ya tapi kalau sudah 2 tahun 3 tahun tidak terasa beli lagi yang baru alasan bisa beli yang baru kalau sudah 2 tahun posen tapi kalau di dalam ekonomi tentunya kalau ada suatu handphone yang bisa sampai 5 tahun 10 tahun kenapa tidak tapi biasanya karakter manusia yang baru seperti temannya oke saya agak ngelantur sekarang tapi kira-kira ini klasifikasinya ini bagi 3 jadi ada yang konduktor metal yang semikonduktor dan insulator ini tergantung kepada model penerginya seperti ini yang kalian sudah ada di dalam mindset jadi ini saja jadi satu objektif dari kuliah material dan elektro jadi bagaimana material ini terbagi ke dalam ketiga kolongan yang nanti adalah kombinasinya itu berdasarkan konduksinya di material tersebut atau berdasarkan konduktifitasnya juga seperti itu oke jadi nanti tergantung pada energy gapnya dan energy gapnya juga memberikan juga efek dimana sekarang ada energy gap dari semikonduktor yang lebar sehingga bisa memastikan foton yang warna biru yang digunakan oleh lampu led karena lampu led yang biru itu dikombinasikan dengan lampu led yang red dan green dia bisa menghasilkan cahaya putih atau bisa dengan material yang bisa memberikan efek yang red dan green dan bisa menghasilkan cahaya putih yang digunakan lampu lampu led baik ada pertanyaan sampai sini ya kalian sudah memahami ini ya kemudian model band energy ini kita gunakan di kita punya kita punya kita ketahui bahwa di ordinatnya ini adalah energy potensial apa energy ya energy potensial dalam electron volt sedangkan di absisnya di horizontal semua horizontalnya itu adalah jarak sehingga nanti di model band energy yang kita tadi sudah mendapatkan yang menyederhanakan yang dalam satu model band energy kita dapatkan band energy valensi dan band energy konduksi dimana band energy valensi ini orbital valensi yang bisa dimenarik elektron ya ataupun kekosongan elektron itu memiliki tanda positif yang sebutnya hole sedangkan di band konduksi ya itu dimana elektron melakukan konduksi ya nah kita lihat disini bahwa karena kita punya ordinat adalah di dalam energy potensial elektron force sedangkan di ordinat nya absis nya itu adalah dalam satuan jarak dari dua daerah ataupun dua posisi dari satu material kita lihat bahwa apabila di dua posisi tersebut tidak ada perbedaan energi maka tentunya disana tidak ada perbedaan tegangan perbedaan energi potensial tidak ada perbedaan potensial tidak ada delta pi sehingga kemudian tidak ada medan listrik tapi apabila disini siapa di dua daerah tersebut model band energi ini dia miring atau dia mempunyai kemiringan misalkan di daerah X1 dia potensialnya disini adalah pi 1 jadi energi potensialnya adalah Q pi 1 baik di band valensi maupun di band kondussi sedangkan di X2 disini dia energi potensialnya adalah pi 2 dan energi potensialnya adalah Q pi 2 ingat ya apa yang saya ucapkan potensial itu adalah pi di dalam satuan volt sedangkan energi itu adalah Q kalikan pi jadi muatan dikalikan dengan potensial Q pi itu adalah Q kalikan V atau elektron volt itu adalah energi jadi kita lihat disini ada perbedaan potensial ada perbedaan energi potensial yaitu sebesar disini selisihnya adalah Q pi 1 dikurangi Q pi 2 ya demikian jadi dia selisihnya adalah Q pi 1 kurang pi 2 Q pi 1 nya adalah negatif lebih negatif lebih negatif dibandingkan Q pi 2 jadi kalau ini dikurangi Q pi 1 dikurangi Q pi 2 eh sorry ini Q pi 1 ada minus ya dan dikurangi Q pi 2 maka kita dapatkan ini adalah perbedaannya adalah dia adalah dia adalah apa namanya ini negatif ya ini negatif kemudian di ini kita lihat bahwa disini lebih tinggi ya sehingga kemudian kalau kita kita kurangi dengan Q pi 2 aja menjadi negatif ya minus ya nah kemudian kalau dibagi dengan X1 kurang X2 dia minus ya nah apa jadi kita dapatkan nanti perbedaan apa energy potential dari sini dari X2 dengan X1 disini ya dia adalah apa positif ya dan selisihnya antara X2 dan X1 dia juga positif sehingga kemudian kita dapatkan bahwa medan listriknya berarah dari apa disini dari X2 ke X1 ya yang positif ya dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi ya ini digambarkan dengan AX ya AX itu adalah sama dengan ya A sub X itu adalah sama dengan Q pi 1 kurangi pi 2 ya dibagi dengan X2 kurang X1 X2 kurang X1 adalah positif sedangkan pi 1 kurang pi 2 ini harusnya terbalik ya pi 2 kurang pi 1 ya pi 2 kurang pi 1 itu negatif ya ini karena ini X2 ya jadi ini harusnya disini terbalik ya minus X1 dikurangi X2 ya nah X1 adalah lebih kecil daripada X2 jadi ini negatif dengan pi 1 kurang pi 2 adalah ya negatif ya karena ini pi 1 nya akan lebih negatif dibanding pi 2 ya sehingga kita dapatkan AX nya itu apa medan listrik statisnya ya itu adalah positif yang berarah dari X2 ke X1 yang ini ya dengan demikian kita bisa gambarkan juga bahwa elektron di band konduksi yang ditempat di ini di warna apa merah muda ini ya kita lihat bahwa elektron dia menuruni ini ya band konduksi ini ya dia berarah dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya ini kita lihat bahwa ini menunjukkan baterai sebagian elektron ini digambarkan dengan ini terbala ya ini yang elektron ini digambarkan dengan bola yang hitam kecil ini ya dia berarah dari kiri ke kanan ya karena dia melawan medan listrik ya dia menuruni band konduksi tapi lawan dari elektron atau kekosongan dia akan bergerak dari belah kiri ke belah apa namanya dari sebelah kanan maaf ya sebelah kanan ke sebelah kiri ya karena dia searah dengan medan listrik seperti itu ya baik ada pertanyaan disini ya kita kita lihat disini bahwa kekosongan ya ini ada mendeskripsikan suatu materi suatu materi ya yaitu kekosongan dari elektron itu disebut adalah benda ya disebut benda yang sebutnya adalah yang bermuatan positif itu sebenarnya adalah hole ya oke kita gunakan dengan apa kata aslinya ya hole ya lubang ya jadi apa lubang yang tidak terisi oleh elektron ini 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 punya efek muatan positif ya dan ini dia terhadap medan listrik dia didorong searah dengan medan listrik jadi kita lihat ini dia akan menanjak ya menanjak kemiringan dari band energy valency ya dan elektron disini kita lihat dia akan menuruni ya menuruni ke turunan atau menuruni apa namanya lembah yang miring ini ya dari sebelah kiri ke sebelah kanan dari X1 ke X2 ya baik bila tidak ada ada yang kurang mengerti kurang dimengerti silahkan bertanya kalau kalau tidak ada yang bertanya saya enggak semuanya mengerti ya memahami apa yang telah dijelaskan disitu baik ya kita lanjutkan sekarang masih ada jauh waktu jauh berapa menit ya jadi kita punya model band energy oke kita masih ada sampai jam sampai jam 12.50 ya ada waktu disini oke tadi kan sudah di apa terangkan bahwa kekosongan dari elektron ini ya ini adalah apa memiliki sifat yang berlawanan dengan elektron ya dia bermuatan positif ya dan dia terhadap medan listrik tentunya dia akan bergerak searah medan listrik ya walaupun itu sebetulnya hanya kekosongan vakansi ya kalau elektron adalah benda ya walaupun benda itu yang apa elektron ya yang berjasa besar ya pada kalian ya kalau kalian sudah memilih apa sudah memilih disiplin ilmu teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi elektro electrical engineering ya itu apa itu berdasarkan elektron ya elektron ini punya sifat yang luar biasa ya kesaktian ya karena sekarang semua orang cari i ya apa ya sekarang orang menggunakan i itu untuk meningkatkan nilai tambahnya cari untuk apa ya misalnya untuk suatu aplikasi e-commerce ya artinya apa komersial berdasarkan elektronik elektronik ya jadi gak usah pakai membuat gerai membuat gerai punya toko yang menghabiskan overhead begitu tapi cukup bisa dalam jaringan yang dihubungkan dengan transmisi elektron tadi ya itu bisa mengirimkan bibit informasi untuk melakukan transaksi komersial misalnya e-commerce ya sekarang sudah ada apa belanja melalui Bukalapak belanja melalui Tokopedia dengan mudah Lazada eh sorry maaf Shopee Shopee seperti itu tapi tidak disadari bahwa itu dilakukan oleh elektron kemudian juga ini pelajaran jarak jauh PJJ dengan yang istilahnya daring walaupun sekarang orang semua protes maunya luring maunya seperti ketemu muka karena sifat manusia kan ingin bertemu walaupun kalau sudah bertemu juga sebentar aja sudah bosan ah saya mau mau seperti daring lagi gitu ya mau ini mengajar di rumah lagi gitu gak mau bisa apa bisa secara online gitu kan gak usah datang ke kampus ya tapi kalau dilarang malah apa malah apa malah kangen yang ingin datang ke kampus ya melakukan ini ke kampus betul kan kalian mungkin sebagian besar sudah ada di Bandung atau mungkin kalau senang dengan di rumah ya online saja nah tapi kalau online kita melakukan ini sekarang ini dengan itu dengan PJJ pelajaran jarak jauh dengan secara virtual dengan secara online ini dilakukan dengan transmisi bit-bit informasi yang di mengakhiri oleh elektron yang ini ya ini yang ini ya dan kemudian di daerah ini juga penting ya di pentolensinya juga diakili oleh kekosongan dari elektron atau hole tadi ya nah ini apa ya kan begitu kan ya kita ada yang negatif ada yang positif kenapa kita perlu untuk mengisi suatu flash memori suatu memori dengan yang tandanya apa dengan ininya yang apa yang berlawanan ya apa namanya potensialnya gitu ya ini beda potensialnya ya nah itu kita bisa hapus atau kita bisa isi ya memorinya tergantung pada beda energi potensialnya seperti itu ya kita memanipulasi ini ya pen energi ini ya untuk mengisi elektron sekarang menjadi masih menjadi ini ya apa subjek untuk penelitian ya bagaimana bisa membuat membuat suatu memori yang demikian besarnya ya kenapa karena sekarang berdasarkan cloud memory cloud ya terasarkan apa namanya satu proses big data ya perlukan memori yang besar ya memori cloud ya sekarang juga ada bisnis yang mengelola menyimpan data-data seperti itu ya nah tentunya itu memerlukan apa ini ya apa bagaimana mengesploitasi beneran energi ya bisa menyimpan elektron dalam kapasitas jumlah bit ya bersatuan luas itu makin tinggi ya karena itu memorinya dibuatnya makin tinggi kapasitasnya ya model energinya nanti tidak hanya di dalam ini dalam arah X bisa saja dalam arah Y bisa saja dalam arah Z gitu karena itu ada memori yang tiga dimensi seperti itu sekarang itu ya nah masih terus subyeknya ya sekarang juga bagaimana mengganti apa memori apa notebook dengan solid state disk itu kan terbuat dari apa material semikonduktor ya yang dibuatkan dalam tuk yang makin lama makin apa makin padat density-nya tidak hanya kalau kemarin hanya 32 gigabit sekarang bisa sampai 256 gigabit sampai 512 gigabit ya jika bisa menggantikan hard disk ya menjadi enteng tapi harganya masih mahal ya masih harganya masih 1 juta 2 lebih dari 1 juta tapi ini terus ya mencari ya ini bagaimana membuat satu apa memori ya flash memori yang bisa diisi bisa di bisa dihapus ya itu dalam density yang itu apa tinggi tapi murah ya jadi kalau mungkin nanti 1 gig 1 apa namanya 1 terabyte ya itu mungkin gak sampai gak sampai 2 juta 3 juta mungkin hanya 200 ribu ya nah kan sepertinya bahagia ya sudah bisa begitu kan dan jadi masalah ini kalau memorinya sepenuh kan karena harus hapus-hapus ya yang didownload dari apa dari cyber apa dari medsos gitu kan oke ini banyak ini tapi kalian mungkin dapat memberikan pengetahuan wawasan ya tentang apa sih manfaat dari apa ilmu material ya yang diberikan ini ya jadi kalian mengerti ini mulai dari model band energy ya oke nah tadi deskripsi hole jadi kalau bagaimana ini membuktikan ya bahwa ada hole ya walaupun dia sebetulnya sama sekali dia lebih nyeleneh lagi ya dibandingkan elektron kalau elektron itu gak bisa kalian lihat aja ya tapi dia meter ya betul-betul material ya betul-betul yang punya masa demikian tapi ini yang kekosongan dari material ya enggak material juga dia punya muatan dia punya apa masa berat begitu kan kalau masa berat ada jumlahnya sampai puluhan miliar atau miliar-miliar gitu ya jadi berat tapi lebih ringan ya kalau punya solistir sampai berapa terabyte ya tapi lebih ringan dari berapa hard disk yang berapa 10 terabyte misalnya seperti itu ya baik kita lihat ini disini secara teori bahwa rapat arus itu adalah sigma dari semua muatan ya semua state diisi oleh elektron dikalikan kecepatan apa namanya kecepatannya kecepatan dari muatan tersebut ya VI ini semua state kemudian dikurangi dengan state yang kosong empty state ya ini kita lihat bahwa yang ini tidak menyumbang arus sama sekali karena kulitnya teras kalau semua state kulit elektronnya terisi penuh ya tapi kalau sekarang apa kita lihat yang empty state nya ini apa dia di di balance band ya apa di band valency nah ini adalah ininya muatan positif plus Q kali kan PI ya ini sebutnya adalah hole ya seperti ini ya kalau ini adalah yang apa elektron ya kalau dia di selisihnya ini adalah yang apa dia adalah elektron yang bukan konupsi ya kita lihat disini bahwa oke itu seperti tadi ya deskripsi daripada apa hole ya dimana ini ya yang apa soal jadi kalau kita jumlahkan semua apa think level energi yang yang pasong ya maka kita dapatkan dia ada plus Q kali kan V ya ini adalah rapat apa apa namanya memberikan rapat arus di band valency atau transport muatan positif oke oke baik kemudian ya ini didefinisikan bahwa masa elektron bebas itu adalah 9,1 kali 10 pangkat 3 10 pangkat minus 31 kilogram berapa ringan itu ya kalian berat beratnya berapa ya kalau dibagi dengan jumlah elektron kalau misalnya bahwa semuanya elektron berapa banyak elektron yang ada di di buku kalian ya kemudian ini kita lihat kalau elektron bebas dia vakum ya di luar kisi-kisi material dia ada di luar ini ya ini seperti ini ya kita lihat bidang K apa namanya energi terhadap K itu dia continue ya tidak di dalam suatu suatu material tapi kalau ini kemudian di dalam suatu apa material dimana kemudian apa atom-atom ini perikatan seperti ini ya kita lihat maka energinya dia seperti ini ya dan kemudian apa artinya bukan elektron bebas yang ini ya kita lihat artinya ada apa apa namanya forbidden gap ya ada forbidden gap yang tidak bisa ditempatkan elektron kalau disini semuanya bebas bisa ditempatkan oleh elektron ya ini adalah elektron bebas sedangkan yang elektron di dalam material ya dia terikat apa di dalam kisih-kisihnya ya dia melakukan melakukan konduksi di band konduksi dan melakukan apa yang fekensinya dia melakukan konduksi di band valensi ya itu nanti kita akan turunkan ya bahwa nanti di apa di band konduksi di ceruk terbawah ini kita lihat ya ini ada ke apa namanya ada apa kemiringan ya kemiringan ini ya dan ini bagi elektron ya ini akan merasakan bahwa disini ya energinya dia sama dia sama dengan energi potensial tambah dengan h kwadrat k kwadrat ya bagi dengan 2m masa ini diberikan dengan tanda star ya masa efektif ya kita lihat bahwa disini masanya ini ini dipengaruhi oleh energi ini dari persamaan ini kita dapatkan bahwa masa elektron dia akan sama dengan h kwadrat ya bagi dengan kalau ini kita apa namanya kita diferensiasi ya di kwadrat E berdeka kwadrat ya maka kita akan dapatkan apa didapatkan ini ya dapatkan ini kan dari dari suatu apa persamaan gelombang ya itu adalah sama dengan masa efektif ya jadi masa efektif itu adalah sama dengan seperti daripada kemiringan apa energi ya terhadap K ya kepada K ya jadi D kwadrat E Dk kwadrat demikian ya ya kemudian kalau ini ke arah di apa ke arah K nya ke arah K sub I K sub C demikian ya jadi kita lihat semakin curam ya satu energi terhadap bidang K ini ya terhadap K maka masanya akan semakin ringan ya semakin kecil ini D kwadrat E per Dk kwadrat ya dia makin cepat maka dia akan semakin ringan begitu oke ini adalah konsep masa efektif ya jadi masa di elektron di apa mas sebagai elektron bebas dia adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram tetapi di dalam apa material dia akan beratnya adalah sama dengan masa efektif dikalikan dengan masa elektron bebas jadi nanti M star ini dikalikan dengan M di apa sebagai elektron bebas ya sebagai nah ini M sub 0 ya yaitu dikalikan 9,31 kali 10 pangkat 31 1 pangkat 31 kilogram ya oke ya jadi di masa efektif dia bisa menjadi lebih ringan dibandingkan masa elektron bebas ya dan ini tergantung keceramannya ya gitu kita sudah sampai disini dulu ya nanti kita jelaskan lagi ya kita nyambung apa masa efektif ini dia masih ada sampai ke ya beberapa slide lagi ya baik supaya menyelesaikan model pen-energy ya baik ada pertanyaan kalau tidak ini kalian bisa mengisi apa apa online akademik ya oke ini kok apa dia ya 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 hai 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 baik ke saya coba menginginkan ininya ya six online Academy tapi ini kita agak ada masalah di jaringan Oleh hacemos tarih ini tetep bukin2 menit hai 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 eh ini hai 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 Oke, sambil menunggu ini ada pertanyaan Kalau tidak saya mengingatkan lagi bahwa kita sudah selesai Malah ini sudah sampai bab 6, jadi kalian siap dengan Bahwa setiap waktu kuliah itu Mungkinan bahwa Bukan kuliah, tapi adalah kuis Yang kalian nanti Temui di saat kuliah Jadi mohon kehadiran 100% dari kelas Pada setiap saat kuliah Ini kalau misalnya besok kuliah Bisa saja, kemudian langsung kuis Saya tidak umumkan Kalau ini kita bertemu lagi Misal minggu depan, saya tidak umumkan Bisa saja Langsung minggu depan itu Kuis di saat kuliah Baik, ada pertanyaan Ini saya ada masalah apa Waktu ya Untuk menyebutkan Karena penuh Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!